Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, 94 orang mahasiswa dari berbagai prodi pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di Yudisiu. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat Prof. Haji Asmui mengalungkan tanda alumni disertai dengan penyerahan ijazah menandai kegiatan Yudisium yang dilaksanakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Program Sarjana Serata I dan Serata II. Pada Yudisium Semester Ganjil 2019-2020 ini, pihaknya meluluskan sebanyak 94 orang Yudisium dengan program Sarjana S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Komunikasi, serta program Sarjana S2 Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Administrasi Bisnis. Dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, Prof. Haji Asmui mengharapkan kepada para Yudisiumnya ke depan lebih meningkatkan ilmunya serta dapat diserap di dunia kerja. Dalam prosesi Yudisium Sarjana S1 dan S2 di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin ada sebanyak berapa orang yang Yudisium hari ini? Yang di Yudisium hari ini S1 dan S2 sebanyak 94 mahasiswa. Mungkin apa harapannya nanti ke depan untuk para Yudisium yang lulus? Harapannya kedatang tentu lebih meningkatkan kualitas SDN yang dihasilkan pada Yudisium dan semoga lulusan tahun ini itu dapat diserap di masyarakat. Dalam acara tersebut juga diserahkan piagam penghargaan bagi lulusan terbaik. Rizali Afandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!